Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai repetition atau yang disebut juga dengan loop Ada dua pertanyaan yang akan kita coba jawab pada sesi kali ini Yang pertama adalah apa sih repetition itu dan gunanya apa ya Yang kedua ada bentuk-bentuk seperti apa saja ya repetition itu Mari kita bahas Kita akan coba menjawab pertanyaan yang pertama mengenai apa sih repetition itu dan gunanya apa ya Nah kita akan lihat terlebih dahulu sebuah case tadi yang menunjukkan konsep repetition itu sendiri Case yang akan kita bahas adalah vending machine Vending machine merupakan mesin yang membantu kita dalam membeli misalnya snack atau minuman ringan ya Atau minuman dalam kemasan begitu secara otomatis Jadi kita tinggal masukin coin misalnya Kemudian kita tinggal pilih item yang mau kita beli Misalnya minuman pada nomor 3 Misalnya kita klik nomor 3 nanti dia akan menghitung Oh ini uangnya cukup gitu ya Kemudian kalau cukup dia akan ngedrop minuman yang nomor 3 kita ambil ya Kita sudah selesai proses transaksinya Sangat mudah ya sangat simpel dan cenderung murah ya dari perspektif si penjual Jadi si pemilik vending machine tidak perlu menghire seseorang untuk menjaga tokonya gitu ya Jadi biarkan aja disitu si vending machine akan melayani kita secara otomatis dan tanpa perlu banyak atensi Bila diperhatikan sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh sebuah vending machine Apa sih step-stepnya Yang pertama tentu saja saya sebagai customer misalnya ya Itu approaching si vending machine atau mendatangi sebuah vending machine Misalnya Wah saya aus nih saya mau beli minuman ya Kemudian di vending machine ini menyediakan 10 macam minuman 10 merek gitu ya 10 jenis minuman Kemudian saya interest dengan yang nomor 3 Yang pertama saya lakukan adalah saya akan memberikan payment methodnya Jadi saya misalnya let's say punya sebuah kartu debit gitu ya Terus saya tap ke dalam vending machinenya Tid gitu ya Kemudian si vending machine akan ngecek Oh ya ini valid nih Nah setelah dia ngecek valid Kemudian saya akan memilih minuman yang mau saya beli gitu ya Saya pilih nomor 3 Saya klik nomor 3 Kemudian dia akan ngecek terlebih dahulu Oke nomor 3 ini ada nggak ya Minumannya jangan-jangan udah habis gitu ya Nah let's say minumannya masih ada Maka dia akan nge-drop si minuman itu Dan melakukan transaksi dengan cara memotong uang yang ada pada kartu debit saya Nah setelah transaksi berakhir Si vending machine akan kembali lagi siap untuk melayani transaksi yang berikutnya Tentu misalnya untuk customer yang lain Atau misalnya saya mau melakukan transaksi lagi Jadi itu bisa saja dilakukan Bila diperhatikan sebenarnya disini ada aktivitas yang dilakukan berulang kali Oleh si vending machine Apa itu? Mulai dari menerima saya sebagai customer Terus saya nge-tap payment method Kemudian si vending machine ngecek Ngevalidasi payment method Kemudian saya memberikan input berupa minuman yang akan saya beli gitu ya Atau customer beli Kemudian dia akan memvalidasi pilihan saya Atau pilihan customer Kemudian dia akan melakukan dropping ini ya Dan minuman ya Kalau konteksnya minumannya masih ada Kemudian memfinalisasi transaksi Jadi itu adalah proses yang berulang-ulang dilakukan oleh si vending machine Sampai kapan vending machine akan melakukan itu? Sampai semua minuman yang ada di situ habis Kalau semua minuman yang ada di vending machine itu sudah habis Ya dia tidak perlu lagi menerima transaksi Karena apa? Tidak mungkin transaksi itu bisa dilakukan Karena si vending machine sudah tidak punya barang dagangan lagi Kira-kira ide-nya seperti itu Bila diperhatikan lebih lanjut Sebenarnya berapa kali sih Sebuah vending machine itu akan melayani transaksi Tergantung Tergantung pada apa? Apakah tergantung pada rumput yang bergoyang? Bukan Tapi tergantung pada jumlah konten yang ada di dalam si vending machine Misalnya tadi ya konteksnya adalah vending machine itu menjual minuman ringan Let's say minuman botol Maka tergantung pada berapa jumlah minuman botol yang ada di dalam vending machine Kalau ada misalnya 100 buah botol 100 botol minuman di dalam vending machine Tentu si vending machine ini akan melakukan 100 kali transaksi Kalau saja masih ada 1 botol tersisa di dalam vending machine Maka mesin itu akan terus menunggu sampai transaksi yang terakhir itu terjadi Kalau sudah terjadi baru vending machine akan berhenti bekerja Setelah melihat case study vending machine tadi Kira-kira repetition itu apa ya? Pada dasarnya repetition atau yang lebih dikenal dengan loop Adalah suatu mekanisme untuk mengulang serangkaian instruksi Berdasarkan ketercapaian suatu kondisi Misalnya pada kasus tadi vending machine Vending machine itu akan melakukan transaksi Atau melayani transaksi ketika Kondisi bahwa minuman botol yang ada di dalam dirinya masih ada Kalau minuman di dalam dirinya sudah tidak ada lagi Ya dia tidak akan meripit Dia tidak akan mengulang proses penanganan transaksi Dia akan berhenti Jadi pada kasus vending machine repetition terjadi ketika masih ada minuman di dalam dirinya Atau ketika kondisi minuman masih ada Kurang lebih seperti itu idenya Pada sebuah repetition ada satu bagian yang sangat penting dan harus dirancang dengan hati-hati Yaitu bagian conditional expression Conditional expression berperan dalam menentukan apakah rangkaian instruksi di dalam repetisi itu akan dilakukan atau tidak Conditional expression harus menghasilkan sebuah logical value Logical value bisa saja bernilai true atau bernilai false Ada dua jenis operasi yang bisa digunakan sebagai conditional expression pada suatu repetition Yaitu relational operation dan logical operation Atau gabungan dari keduanya Pada dasarnya terdapat tiga bentuk repetisi Repetisi yang pertama adalah for, lalu ada while, dan ada the while Berikut ini adalah karakteristik dari ketiga bentuk repetisi Untuk repetisi for dan while, conditional expression berada di awal dari repetisi Artinya untuk bisa mengeksekusi body atau set of instructions yang ada di dalam repetisi Maka conditional expression harus terlebih dahulu dipenuhi Berbeda dengan the while Kalau the while ada di belakang atau di akhir dari repetisi Artinya pemeriksaan terhadap conditional expression dilakukan setelah eksekusi dari instruksi yang ada pada repetisi Dipandang dari case suitability Untuk bentuk perulangan for Itu lebih cocok pada kasus-kasus yang sifatnya deterministik Atau kita bisa tahu persis berapa kali akan dilakukan atau repetisi akan dilakukan Berbeda dengan while dan the while Yang cenderung lebih cocok pada kasus-kasus yang sifatnya non-deterministik Atau belum dipastikan berapa kali loop atau repetisi akan dilakukan Yang terakhir, bila diperhatikan dari jumlah perulangan yang terjadi Untuk repetisi bentuk for dan while Itu minimum 0 kali Atau artinya bisa saja body dan repetisi tidak pernah dieksekusi Berbeda dengan bentuk dual yang menjamin minimal eksekusi dilakukan 1 kali Selanjutnya kita akan coba melihat beberapa case study sederhana untuk setiap bentuk-bentuk repetisi Untuk bentuk repetisi yang pertama yaitu repetisi for Di sini karakteristik yang menonjol adalah deterministik Artinya kita tahu persis berapa kali repetisi akan dilakukan Sebagai contoh, misalnya lompat 10 kali Berapa kali melompat? 10 Sudah jelas Tidak 11, tidak 9, tidak 8 Contoh lainnya adalah memeriksa presensi dari mahasiswa Kita tahu persis ada berapa mahasiswa yang ada di kelas kita Misalnya ada 20 orang mahasiswa Tentu kita akan memanggil namanya satu persatu sebanyak berapa kali? 20 kali Tidak mungkin 21 karena mahasiswanya 20 Tidak mungkin 19 kali karena mahasiswanya 20 Jadi sudah exact, kita sudah tahu persis berapa kali kita akan memanggil nama dari mahasiswa Untuk bentuk repetisi yang kedua, while Di sini karakteristiknya adalah non-deterministik Dan perlu diingat pemeriksaan terhadap conditional expression ada di awal Sebagai syarat untuk melakukan repetisi Berikut ini adalah dua contoh yang cocok diselesaikan dengan repetisi while Contoh yang pertama adalah berlari 10 menit Pertanyaannya berapa langkah yang dilakukan? Kita tidak tahu, tergantung pada orangnya Orang yang melakukan lari ini Ada yang ketika berlari bisa sangat cepat Langkahnya sangat cepat Jadi dalam 10 menit mungkin dia bisa sampai 1000 langkah Tapi ada yang mungkin larinya lambat, agak slow gitu ya Akibatnya jumlah langkahnya juga akan sedikit Jadi pertanyaannya Ada berapa langkah? Kita tidak tahu, tergantung sama orangnya Contoh yang kedua adalah membaca novel Pertanyaannya ada berapa halaman yang akan kita balik Seret, 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 seret Tergantung, tergantung pada apa? Tergantung pada novelnya Kalau novelnya cukup panjang mungkin bisa sampai 1000 atau 2000 halaman Tapi kalau novelnya cukup pendek mungkin cuma 80-100 halaman Jadi sangat tergantung pada novel yang dibaca Untuk bentuk repetisi yang terakhir Repetisi dual Di sini karakteristiknya adalah non-deterministic Dan ingat dijamin dilakukan repetisi minimum 1 kali Berikut ini adalah 2 buah contoh yang cocok diselesaikan dengan menggunakan dual repetition Contoh yang pertama adalah guessing game Gasing game ini saya memilih secara acak sebuah angka Let's say 1-5 misalnya Dan saya mendapatkan angka 4 Lalu saya minta rekan saya untuk menebak Kira-kira saya dapat angka berapa? Teman saya akan menebak ya Minimal dia menebak berapa kali? Satu kali Kalau tebakan pertamanya sudah benar Saya tidak perlu meminta dia menebak lagi Karena sudah benar Tapi kalau misalnya tebakan pertama gagal Maka saya akan minta Coba sekali lagi kamu tebak Dia akan mencoba yang kedua kali Di sini ada repetisi Ada perulangan Tapi perulangan ini dijamin Di eksekusi satu kali Yaitu tebakan pertama Contoh yang kedua adalah Membayar di kasir Misalnya nih Kita pergi ke sebuah minimarket Terus kita Ambil beberapa barang Atau satu barang sekalipun Kita datang ke kasir Nah waktu kita mau Melakukan transaksi Si kasir pasti melakukan Setidak-tidaknya satu kali scan Misalnya dia scan ya Tid gitu ya Oh ini barangnya adalah biskuit gitu ya Kemudian dia akan Ngescan barang kedua dan ketiga dan seterusnya Apakah mungkin Saya tidak membawa barang apapun Tapi si kasir Melakukan transaksi Dia ngetid ya Tid gitu ya Apakah mungkin? Tidak mungkin Artinya apa? Ketika saya datang ke kasir Pasti saya bawa satu barang minimal Jadi dipastikan repetisi dilakukan satu kali Jadi kalau saya datang ke kasir Tentu saya bawa barang Kalau saya tidak bawa barang apa-apa Biasanya tidak perlu datang ke kasir Dan transaksi tidak perlu terjadi Jadi dari sesi kali ini Kira-kira apa yang bisa kita bawa pulang? Setidaknya ada dua hal Yang pertama Repetisi digunakan untuk meripit Atau mengulang Serangkaian instruksi Tentu berdasarkan Ketercapaian suatu kondisi Di sini kondisinya harus hati-hati ya Ketika ngedesain Jangan sampai salah Karena kalau salah Nanti repetisinya salah Yang kedua Ada tiga macam bentuk dasar Dari repetisi Ada yang bentuk for Bentuk while Dan bentuk dual Masing-masing punya karakteristik Yang berbeda-beda Kira-kira demikian untuk sesi kali ini Semoga mencerahkan Dan sampai ketemu lagi Di sesi pembelajaran lainnya Thank you Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax